Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pilihan kita pada pagi ini adalah Biodiversity ya atau kane keregaman Saya mengambil dari PowerPoint di googling juga ya Jadi ada satu dari twinkle ini Biodiversity Ada kane keregaman hayati Biodiversitas organisme Kemudian ada satu materi dari IPB University Mega Biodiversitas Kado Tuhan untuk Indonesia Jadi setelah kuliah ini kita harap Konsep dari kane keregaman Sudah kita tahu ya apa itu Kemudian kita bisa ya paling tidak tahu lah Kane keregaman itu bagaimana kategorisasinya ya Mana yang kane keregaman tinggi kane keregaman rendah ya Kemudian kita juga bisa mengetahui apa peran dari kane keregaman itu di dalam kehidupan Kemudian bisa juga kita melakukan prediksi atau berdasarkan kejadian kejadian di masa lalu kita bisa mengetahui apa yang terjadi jika suatu spesies tertentu itu atau satu kane keregaman tertentu itu hilang dari bumi atau hilang dari suatu lingkungan atau ekosistem Kemudian bagaimana mengindikasikan pentingnya atau nilai dari suatu kane keregaman itu di dalam ekosistemnya Jadi ini kita nonton-nonton video dulu Jadi kane keregaman itu menggambarkan sejumlah spesies yang berbeda Yang tinggal di dalam suatu ekosistemnya Jadi penekanannya itu spesies yang berbeda Nah jadi kalau misalnya kita punya farm atau peternakan Kemudian dibandingkan dengan kebun binatang Manakah yang akan lebih tinggi kane keregamannya Tentunya kane keregaman yang lebih tinggi itu ya adanya di kebun binatang Karena kalau di peternakan biasanya kalau peternakan sapi, sapi semua Ya mungkin ada anjing, ada kuda tapi tidak terlalu banyak ya Kalau peternakan ayam ya Kita bisa lihat ada ayam petelur, ada ayam pedaging Pasti keseragamannya, keseragamannya tinggi ya Mungkin hewan-hewan lain, ularga atau apa Oh dianggap ancaman ini, itu di pas bi malah Jadi yang lebih tinggi kane keregamannya itu di kebun binatang Ya seperti ini ya Jadi peternakan itu cenderung untuk menghususkan diri pada satu atau dua hewan saja Nah sementara di kebun binatang daya teriknya itu kalau binatangnya banyak ya Apalagi kalau untuk menari anak-anak kecil Nah Jadi kebun binatang itu Kita bisa melihat Different, berbeda ya Jadi kata kunci dari biodiversitas atau kane keregaman ini adalah berbeda Nah Di sini dikatakan Kebun binatang maupun peternakan bukan ekosistem yang alami Jadi itu bukan ekosistem yang alami Tetapi dibentuk atau dibuat oleh manusia Nah coba kita lihat ini coral reef Terumbu karang Ini Terumbu karang itu punya satu kelebihan bahwa dia memiliki Biodiversitas atau kane keregaman yang lebih tinggi Daripada ekosistem perairan lainnya Apa ekosistem perairan lainnya? Kita bisa mengatakan mangrove Mangrove itu ya paling ada bakau Mungkin ada juga burung-burungnya Ya Ada ularnya juga Ada kepitingnya Tetapi ya mungkin Tidak sampai 10 ekor lah Tidak sampai 10 Spesies yang berbeda lah yang bisa ditemukan disitu ya Sementara kalau coral reef ini Banyak ikan-ikan karang saja Ada beberapa Berapa macam ini Kemudian yang Apa namanya Jenis terumbu karangnya saja Ini ada yang Soft ya Ada yang Luna Ada karang lunanya Ada karang Yang Yang Kerasnya ya Ya Jadi Terumbu karang ini merupakan rumah ya Bagi Banyak spesies ikan Nah kalau di daratan Yang memiliki Biodiversity yang tinggi itu adalah Hutannya Lebih-lebih di tropis ini Hutan hujan Banyak sekali Itu yang Yang merupakan Ekosistem Dimana Biodiversitasnya itu sangat-sangat besar Sangat-sangat banyak Jadi mulai dari tumbuhan Burung Serangga Kemudian mamalia Ampibi Reptil Ya Itu bisa temukan di Di hutannya Kemudian Mengapa Biodiversity Penting Ya Mengapakah aneka regaman penting Nah Semakin tinggi Biodiversitas Maka Diversitas genetik juga Semakin tinggi Sehingga Jadi dia akan membentuk Suatu ekosistem yang stabil Jadi kalau misalnya Ada variasi-variasi Burung Misalnya Ada variasi Cara makan yang berbeda Ya Tiba-tiba misalnya Terjadi suatu Perubahan kondisi lingkungan Maka Tidak semuanya akan mati Ya Tidak semuanya akan mati Ketika suatu Ekosistem Memiliki Variasi Biodiversitas Yang tinggi Maka dia cenderung Untuk Stabil Ya Cenderung Untuk Bisa Bertumbuh Berkembang Dan bisa tetap Mempertahankan Kondisinya Jadi Ada Biodiversity Di Ada Genetic Diversity Ya Seperti juga ini Genetic Diversity Kita punya Suatu Populasi Hewan Yang Merupakan Bibit Alami Biasanya Dia punya Variasi Genetik Yang beragam Sehingga Kalau misalnya Terjadi Suatu Hama Ya mungkin Ada Individu-individu Tertentu Yang punya Kemampuan Untuk Mengatasi Jadi ini Jadi ini Yang saya Maksud Ketika Terjadi Diversity Keanekaragaman Genetik Maka Ekosistemnya Itu akan Cenderung Lebih Stabil Ya Coba misalnya Kalau ada Ayam Ayam Kampung Lalu Ada Hama Yang Masuk Ya Ya mungkin Tidak mati Semua Karena Ada Genetis-genetis Ada Gen-gen Tertentu Dari individu Tertentu Itu Ya mungkin Lebih tahan Dibanding Individu yang Lainnya Beda Misalnya Ketika Dalam Suatu Bibit Yang Didapatkan Dari Peternakan Ya Misalnya Ayam Petelur Ayam Pedaging Begitu Karena Misalnya Flurung Atau Apa Langsung Mati Semua Itu Ya Jadi Genetik Diversity Ini Memberi Kemungkinan Untuk Lebih Bertahan Terhadap Perubahan Perubahan Kondisi Lingkungan Seperti ini Yang mana Lebih Bertahan Kalau Anda Bertahan Mana Yang Kemungkinannya Lebih Bisa Bertahan Kalau Orang Bergantung Cuma Pakai Satu Tali Dengan Pakai Lima Tali Ya Kurang Lebih Seperti Itu Penggambarannya Ini Sudah Sudah Jadi Ini Bagaimana Anda Membandingkan Bahwa Anda Hanya Mengandalkan Satu Sumber Makanan Dibandingkan Dengan Orang Yang Mengandalkan Lima Jenis Sumber Makanan Jadi Kalau Misalnya Kita Berharap Dari Tanaman Padi Saja Kalau Tiba-tiba Terjadi Masalah Banjir Atau Apa Padi Gagal Panen Kita Kelaparan Tapi Tapi Kalau Kita Kita Punya Keanekaragaman Yang Banyak Yang Bagus Kita Punya Tanaman Padi Kita Punya Tanaman Saju Kita Punya Tanaman Jagung Lalu Kita Punya Juga Ubi Kayu Kalau Misalnya Tanaman Padinya Gagal Kita Masih Bisa Bisa Bertahan Hidup Karena Ada Saju Ada Ubi Kayu Ada Jagu Ini Yang Dimaksud Bahwa Keanekaragaman Yang Lebih Banyak Itu Keanekaragaman Yang Tinggi Itu Memungkinkan Ekosistem Itu Lebih Stabil Nah Demikian Pula Dengan Organisme Yang Ada Di Dalam Mungkin Ada Hewan Hewan Liar Segala Macam Ketika Satu Menjadi Hilang Kalau Ekor Kalau Keanekaragamannya Banyak Dia Masih Bisa Bertahan Ketimbang Misalnya Kalau Ekosistem Itu Terdiri Dari Satu Saja Tanamannya Jadi Kalau Kita Mengatakan Begini Mana Yang Lebih Stabil Hutan Ekosistemnya Ekosistem Hutan Atau Ekosistem Kelapa Sabi Pasti Kita Mengatakan Bahwa Semakin Dia Ber Anekeragam Semakin Bagus Kita Mungkin Selalu Menggambarkannya Anekeragaman Itu Dengan Ini Bahwa Ini Bangunan Ini Bisa Bertahan Karena Keanekaragaman Apa yang Maksud Keanekaragaman Ada Pasir Ada Semen Ada Batu Merah Ada Batu Kerikil Ya Di Fondasinya Ini Ada Juga Batu Fondasi Kalau Ini Semuanya Semen Tidak Ada Besinya Tidak Ada Pasirnya Tidak Ada Ini Ini Akan Runtuh Jadi Menjelaskan Ini Keanekaragaman Ini Tidak Terlalu Susah Kita Ingat Bineka Tunggal Ika Jadi Keragaman Kita Itu Membuat Kita Kuat Contohnya Mungkin Contoh Sederhananya Ketika Perang Menghadapi Perang Darat Semua Mampu Ketika Perang Berpindah Ke Laut Ya Yang Lain Misalnya Tidak Sanggup Surora Sulawesi Surora Wakatobi Ya Ya Makassar Bubis Yang Semuanya Punya Keterampilan Di Laut Jadi Itulah Dari Segi Sosial Saja Dari Segi Penggunaan Fisik Ya Dari Segi Ekologi Ekosistem Kita Bisa Membuktikan Bahwa Keanekaragaman Yang Tinggi Itu Mempunyai Efek Lebih Bagus Dibanding Kalau Keanekaragamannya Runda Nah Ini Ketika Keanekaragaman Tinggi Maka Ketika Satu Sumber Pangan Menjadi Terputus Hewan-hewan Konsumen Tidak Akan Mati Kelaparan Misalnya Katakanlah Ini Singa Harimau Harimau Makan Rusa Rusanya Dia punya Pilihan Makan Rusa Atau Makan Sebra Begini Nah Ini Misalnya Anjing Hutan Atau Apa Makan Ini Singa Makan Jerafa Makan Sembra Makan Kerbau Jadi Ini Penggambaran Sederhana Bahwa Ketika Keanekaragaman Itu Banyak Atau Keanekaragaman Itu Tinggi Maka Ekosistem Itu Akan Lebih Stabil Nah Kemudian Ketika Biodiversity Tinggi Maka Dia bisa Mengalami Recovery Pemulihan Jadi Pemulihan Jadi Ekosistem Yang Memiliki Diversitas Yang Tinggi Itu Akan Lebih Mudah Melakukan Pemulihan Kalau Terjadi Perbahan Lingkungan Nah Ini Kondisi Hipotetis Bayangkanlah Ini Diversitasnya Rendah Karena Kerbau Hanya Dibunyi Oleh Kelinci Di sini Banyak Rumput Ada Banyak Rumput Tapi Hanya Satu Spesies Pemakan Rumput Yang Ada Kemudian Terjadi Suatu Perubahan Lingkungan Entah Kemaruh Panjang Kemaruh Panjang Kemudian Rumputnya Kering Sehingga Tidak Mampu lagi Mendukung Kehidupannya Si Kelinci Ini Nah Pertanyaannya Ini Kalau Tidak Ada Tanaman Yang Ada Di Situ Bagaimana Herbifora Bisa Bertahan Hidup Ya Karena Biodiversitas Rendah Maka Ekosistemnya Ini Stabilitasnya Rendah Tidak Stabil Nah Kalau Rumputnya Habis Rumputnya Kering Maka Kita Bisa Lihat Ini Rantai Makanan Hewan-hewan Yang Yang Terlibat Di Dalam Rantai Makanan Itu Juga Akan Terganggu Ini Rumput Rumput Dimakan Kelinci Ada Juga Tikus Yang Herbifora Yang Makan Ini Ada Apa Namanya Ini Belalang Belalang Dimakan Oleh Tikus Yang Pemakan Belalang Kemudian Kemudian Ini Tikus Pemakan Rumput Dimakan Ular Nah Karena Semua Tergantung Pada Tiga Hewan Herbifora Ini Kelinci Belalang Dan Tikus Maka Otomatis Kalau Ini Hilang Bagaimana Ular Mau Hidup Bagaimana Burung Hantu Mau Hidup Karena Ini Semua Kelinci Tikus Herbifora Dan Belalang Pada Mati Kenapa Mati Karena Tidak Ada Rumput Jadi Asad Nah Coba Kita Bandingkan Dengan Kondisi Seperti Ini Jadi Ada Kanek Keregamannya Lebih Tinggi Bukan Rumput Saja Yang Ada Tetapi Ada Tanaman Tanaman Lain Ada Bunga Bunga Ada Semak Semak Dan Sebagainya Sehingga Kalau Peristiwa Yang Tadi Kejadian Mungkin Ada Kemarau Panjang Rumputnya Kering Ya Mungkin Masih Ada Pohon Yang Bertahan Masih Ada Jenis Bunga Bunga Yang Lain Yang Bertahan Sehingga Bisa Menjadi Alternatif Makanan Untuk Hewan-hewan Herbivora Nah Jadi Kanekaragaman Dari Kehidupan Mendukung Kebutuhan Manusia Membuat Kita Mampu Tetap Mempertahankan Kehidupan 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 Dengan Dukungan Dari Mahluk-mahluk Atau Keanekaragaman Hayati Yang Ada Di Selim Kita Ini Disebutkan Bahwa Yang Yang Kita Pakai Ya Yang Material Untuk Bangunan Ya Dari Kayu Ini Misalnya Ya Itu Sumber-sumber Obat Ya Itu Bersumber Dari Beragam Spesies Ya Sehingga Disini Stabilitas Dari Ekosistem Global Tergantung Daripada Keanekaragaman Hayati Nah Aktivitas Manusia Yang Mengancam Biodiversitas Ya Nah Sehingga Menjadi tugas Kitalah Untuk Menjaga Dan Melindungi Kehidupan Atau Kanekaragaman Yang Ada Di Bumi Jadi Itu Pesannya Dan Sekira Itu Sudah Jadi Inti Inti Kuliah Jadi Kita Kembali Ke Ininya Biodiversitas Tadi Biodiversiti Bio Artinya Hidup Diversity Singkatnya Diversity Itu Berbagai Hal Yang Berbeda Jadi Universitas Didefinisikan Sebagai Semua Tumbuhan Atau Hewan Atau Spesies-spesies Tumbuhan Spesies-spesies Hewan Yang Hidup Jadi Sederhananya Saya Begitu Karena Keragaman Hayati Semua Hewan Atau Semua Spesies Hewan Semua Spesies Tumbuhan Yang Hidup Nah Ini Sekira Contoh Sederhana Ini Yang Ini High Biodiversiti Karena Keragaman Hayati Yang Tinggi Disini Karena Keragaman Hayati Yang Rendah Kemudian Ini Sekira Ini Low Juga Ini High Bisa Ini Rendah Juga Ini Karena Pinggin Saja Ini Yang Karena Keragaman Tinggi Kemudian Ini Kalau Kita Lihat Habitannya Kalau Kering Kerontang Begini Dengan Kering Kerontang Begini Juga Kita Bisa Mengatakan Bahwa Tidak Banyak Bidiversitas Yang Diharafkan Disini Nah Ini Gambaran Semua Ini Spesies Spesies Tumbuhan Ini Spesies Spesies Burung Yang Memperkaya Biodiversitas Ya Sekiranya Di Tanah Juga Ada Organisme Organisme Begini Kemudian Insekta Ya Sehingga Kemudian Ada Yang Di Di Perkenalkan Sebagai Ekosistem Jadi Ini Ada Di Ekologi Sudah Sudah Mungkin Sudah Pernah Sudah Berajar Ekologi Belum Belum Jadi Ekosistem Jadi Ini Memperkenalkan Ekosistem Jadi Ekosistem Ada Suara Jadi ekosistem kita ini dicirikan oleh dua hal ya, jadi ada yang disebut abiotik, tidak hidup ya, ada abiotik hidup. Yang tidak hidup ini udara, ada air, water, sinar matahari, nutrien, temperatur, itu semua abiotik. Sementara yang abiotik, yang abiotiknya ini semuanya lah tumbuhan hewan, kemudian ada jamur. Nah kemudian ekosistem itu bisa terbentuk dari tempat yang sederhana, misalnya ini dibawa batu ya, ini ada ekosistem. Biasanya kalau ekosistem itu ada produsen, ada konsumen, ada pengurai ya, saya kira dari SMA kebanyakan ya, kalian tidak tahu lah ya, bahwa dalam suatu ekosistem ada produsen, ada konsumen, ada pengurai ya, kemudian ada komponen biotik, ada komponen abiotik. Jadi mulai dari ekosistem yang sederhana dalam bentuk denangan atau di bawah batu sampai ke lautan, ini itu adalah ekosistemnya. Jadi yang penting ada biotiknya, ada biotiknya ya, kemudian ada produsennya, tumbuh-tumbuhan ini ya, konsumennya. Ini ada herbivora, kemudian ini ada karnivoranya ya, jadi konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2 ya. Kemudian ini penggambaran sederhananya, bahwa di dalam tubuh kita itu juga bisa terbentuk ekosistem ya, karena ada bakteri yang hidup di kita ya, nah kemudian ekosistemnya bisa juga mengalami ancaman dari penggunaan bahan-bahan kimia yang biasa kita lebih dalami nanti itu di mata pilih pencemaran ya. Nah jadi, nah ini saya kira kalau kita suruh membedakan biotik dan abiotik sudah tidak jadi masalah ya, sudah dihapal lah ya. Nah kemudian ekosistem adalah community, komunitas ya, yang terdiri dari organisme hidup dan interaksinya ya. Jadi intinya itu ekosistem itu ada sekumpulan organisme dengan peran produsen, konsumen, kemudian ada pemurai ya, kemudian interaksinya dengan abiotik dan biotik ya. Nah sehingga terbentuk suatu rangkaian makanan misalnya, ada tumbuhan, dimakan oleh cacing, cacingnya dimakan oleh kodok, kodoknya dimakan ular, ularnya dimakan oleh burung telang ya. Nah sehingga kalau misalnya terjadi satu yang hilang, maka yang lain juga pasti akan mati ya. Kejadian di Amerika ini ya, jadi kejadian di Amerika ini. Jadi, di Amerika itu ketika jaman-jaman koboi ya, ternak ya, orang terjadi perburuan besar-besaran terhadap serigala. Karena serigala ya, mengancam kehidupan peternak-peternak ya, dikoboi dengan pistolnya, dengan apanya, dia digalakkanlah perburuan, apa namanya, serigala itu. Jadi, disini dikatakan tahun 1930 itu, serigala abu-abu sudah bunah ya. Ternyata, ada masalah ya. Menimbulkan banyak masalah lingkungan. Jadi, penurunan populasi serigala, awal abad ke-20, perburuan serigala meluas untuk melindungi ternak. Metode kejam seperti penembakan dan peracunan digunakan secara masif. 1930-an, serigala abu-abu punah dari wilayah Barat Amerika. Keberadaan mereka terbatas di beberapa area terkencil. 1974, dinyatakan terancam punah di 45 negara bagian. Populasi hanya tersisa di Minnesota dan Michigan. Nah, kemudian apa yang terjadi di Yellowstone? Jadi, ada beberapa taman perlindungan konservasi alam itu ya. Untuk melindungi rusa, melindungi apa kayak cagar alamnya, apa kayak suaka margasatwa lah begitu. Nah, terjadilah ledakan populasi dari rusa. Ini pertumbuhan rusa tak terkendali. Tanpa predator alami, populasi rusa melonjak drastis. Keseimbangan ekosistem terganggu akibat ledakan hemipurrein. Kemudian, terjadi perubahan perilaku. Rusa menjadi ceroboh dan berani. Mereka bebas merambah area terbuka tanpa rasa takutnya. Kemudian, dampak pada vegetasi. Pohon aspen dan wilau muda menjadi sasaran utama. Vegetasi sungai kusak parah akibat overgrazing. Jadi, dia karena tidak ada predatornya, dia menjadi populasi yang sangat besar. Istilahnya kalau kita rebung-rebung begitu ya. Kalau ada bambu, ada rebungnya ya. Itu masih rebung itu sudah dimakani semua. Jadi, bagaimana mungkin tumbuh bambu lah begitu ya. Nah, itu pilok pohon-pohon juga begitu. Bagaimana pohon mau tumbuh kalau masih dari kecil sudah dimakan sama rusah. Nah, kemudian akibat lainnya kerusakan ekosistem sungai. Rusah menghabiskan tumbuhan di sepanjang aliran air. Kemudian naungan alami berturang drastis mempengaruhi suhu air ya. Karena tadinya sungainya itu ada tanaman yang menaungi. Tapi karena semua dimakan mulai dari saat dia masih jadi rebung. Akhirnya habis semua. Akibatnya apa? Matahari langsung mengarah ke permukaan air sungai. Sehingga permukaan air sungai itu karena matahari meningkat juga. Dia punya suhu. Kemudian penurunan keanekaragaman hayati populasi burung dan berang-berang menurun. Habitat mereka rusak akibat hilangnya vegetasi yang vital ya. Kemudian erosi tanam meningkat. Ini karena akar pohon yang biasa menahan tanah menghilang. Erosi topi sungai mempercepat sedimentasi dan mempengaruhi kualitas air. Jadi efeknya kemana-mana. Dampak pada berang-berang dan ikan hilangnya bendungan berang-berang. Berang-berang kehilangan bahan untuk membangun bendungan. Kolam-kolam alami yang vital bagi ekosistem air tawar menghilang. Penurunan populasi ikan. Habitat ikan terganggu akibat hilangnya kolam berang-berang. Keanekaragaman spesies air tawar menurun drastis. Kemudian perubahan aliran sungai. Tanpa bendungan berang-berang aliran sungai berubah. Siklus hidrologi terganggu mempengaruhi ekosistem sekitar. Kemudian ada yang istilah fenomena pelampiasan mesopredator. Jadi hilangnya serigala menyebabkan peningkatan populasi coyote ini ya. Kayak anjing anjing anu ya. Bukan serigala tetapi sejenis anjing hutan ya. Jadi hina mungkin ya. Jadi dia mengambil alih peran serigala. Mereka menjadi berani dan jumlahnya meningkat pesat. Jadi ini juga menjadi meningkat pesat. Kemudian keseimbangan ekosistem terganggu. Spesies mangsa kecil mengalami tekanan predasi yang berbeda. Nah ini di pulau Rum Skotlandia. Malah ada studi bahwa hilangnya serigala yang terjadi retusan tahun yang lalu itu telah menyebabkan hilangnya seluruh populasi bohon. Sepenyebabnya overgrazing oleh rusak tanpa predator. Kemudian ya saya lanjut. Kemudian ini ada upaya reintroduksi serigala. Jadi tahun 1974 serigala abu-abu dinyatakan terancam punah di 48 negara bagian. Kemudian United States Fish and Wildlife Service. Jadi kayak Departemen Konservasi Alam menangkap serigala di Kanada untuk program introduksi. Jadi mereka Amerika mengambil serigala dari Kanada baru diintroduksi lagi di wilayah alam liar ya. White life-nya Amerika. Tahun 95-96 serigala dilepas di Taman Nasional Lelostone dan Idaho Tengah. Kemudian populasi tahun 2009 jadi kurang lebih berapa tahun ini. Tidak sampai 10 tahun ya. Lebih 10 tahun ya. Populasi serigala dinyatakan pulih di pegunungan Roki bagian utara. Jadi ini diintroduksi kembali ini serigala ini. Dampak positif kembalinya serigala pemulihan vegetasi. Pohon aspen dan bilo kembali tumbuh. Hutan menjadi lebih lebat dan sehat. Kemudian perubahan perilaku rusak. Rusak menjadi lebih waspadah. Mereka menghindari area terbuka dan tepi sungai. Kembalinya berang-berang. Populasi berang-berang meningkat. Mereka membangun bendungan menciptakan habitat baru untuk ikan. Kemudian peningkatan keanekaragaman hayati. Ekosistem menjadi lebih seimbang dan produktif. Berbagai spesies kembali berkembang. Jadi ini contoh kasus bagaimana ketika satu spesies hilang dari ekosistemnya. Kita lihat tingkat tropik. Perde terpuncak sebelum reintroduksi tidak ada serigala setelah ada serigala. Kemudian herbivora populasi rusak meledak. Populasi rusak terkendali. Kemudian vegetasi rusak para sebelum reintroduksi serigala. Kemudian ternyata setelah reintroduksi serigala terjadi pemundihan signifikan. Kemudian biodiversitas. Ketika kita menghilangkan serigala. Itu diversitas menurun. Tapi setelah ada serigala meningkat kembali diversitasnya. Jadi pelajaran untuk konservasi masa depan pentingnya predator puncak. Jadi ini contoh kasus saya kira ini menjadi suatu bukti atau contoh untuk orang-orang yang belajar ekologi. Belajar pentingnya keanekaragaman dari kasus hilangnya serigala di puncak. Apa namanya? Predator puncak di Amerika. Nah kemudian saya ingin menambahkan juga bahwa kanekaragaman hayati itu mempunyai tiga tingkatan. Kanekaragaman gen, kanekaragaman spesies, kanekaragaman ekosistem. Jadi kanekaragaman gen ini misalnya ya di suatu peternakan ada diri-biri yang cepat besar ya. Tapi pusing yang punya kebun, pusing yang punya peternakan. Karena itu diri-biri suka lompat pagar, meninggalkan kandangnya pergi. Tetapi ada juga misalnya diri-biri yang ternyata pendek-pendek kakinya. Nah itu sama-sama diri-biri tetapi terjadi variasi penampakan, variasi fenotip namanya kalau di genetika itu. Karena adanya keragaman gen. Maka kemudian dikewinkan. Dikewinkan ini karena orang suka besarnya tapi pusing dengan loncatnya. Ini orang suka pendeknya karena tidak bisa melompat. Tapi tidak suka karena lambat besarnya. Ini kan bisa dikesekawin-kawin ya. Sekawin-kawin ya mungkin berapa tahun berkelihatan baru dipilih. Oh ini berhasil lebih cepat besar dan pendek. Jadi peternak tidak dipusingi lagi dengan loncat-loncatnya ini si biri-biri. Itu contoh kanekar agaman dari segi gen. Kemudian kanekar agaman spesies ya kita sudah lihat tadi ya. Berbagai macam spesies hewan, berbagai macam spesies tumbuhan. Kemudian kanekar agaman ekosistem. Kemudian kanekar agaman ekosistem ini kalau di berikanan ini ya kita tahulah ada ekosistem mangrove tadi, ekosistem terbukarang ya. Kalau di darat ada rawa ya kita punya rawa opa ya. Nah itu semua adalah keanekar agaman ekosistem. Nah ini variasi-variasi genetik di ikan maskoki. Jadi Anda lihat ini variasinya mulai dari yang model-model apa namanya. Tidak banyak rumbain-rumbainya ini kan kalau Anda lihat sejarahnya itu, ikan emas sama-sama ikan emas ya. Tapi berkembang menjadi ikan emas koi. Kemudian ada ikan emas koki. Kemudian ada ikan kome. Mirip-mirip semua itu ya. Nah jadi variasi-variasi genetik pada satu spesies misalnya. Mungkin kita bisa skip-skip ini karena yang dia munculkan adalah kanekar agaman spesies hewan dan tumbuhannya. Kemudian kanekar agaman ekosistemnya ini ya. Anda lihat ini ada hutan, laut, rawa, gunung, gurun. Ya ada tawar ya. Kemudian nah ini Indonesia negara mega biodiversity. Jadi diperkirakan 30% spesies yang menggunakan planet bumi terdapat di Indonesia. Jadi Anda bayangkan 30% hewan atau tumbuhan yang ada di bumi, spesiesnya ada di Indonesia ya. Jadi seperti ikan sidat ya. Kansidat itu kalau tidak salah ada 12 spesies di seluruh dunia, 7 ada di Indonesia. Jadi bukan lagi 30% tapi ini sudah 70%, lebih dari 70%. Nah ini semua kanekar agaman hayati. Jadi ada, ada, coba kita lihat yang mana ikan. Ada 1.248 spesies ikan air tawar ya. Ada 309 spesies krustasia laut ya. Apa ini? 1.200 krustasia air tawar ya. Jadi Anda bisa bayangkan banyaknya ini. Dan itu belum tercover semua ya. Jadi ada peneliti. Jadi yang dia teliti di Sulawesi ini. Ikan padi. Jadi ada ikan padi namanya Orisa SP itu. Dia ikan air tawar ya. Dan ternyata di Sulawesi Tenggar dia temukan spesies baru. Jadi ada satu di Wolasi. Ada di Asenua. Jadi yang, yang kalau Anda googling ikan padi Orisa ya. Ada itu, karena ditemukan di Wolasi. Namanya Wolasi. Kemudian ada lagi yang ditemukan di Asenua. Tidak ada orang kunawi di sini. Tidak tahu Asenua ya. Jadi, Orisa. Asenia itu ikut ya. Jadi, dan Anda tahu kan bahwa Sulawesi Tenggara ini. Masuk Sulawesi ini masuk apa yang disebut sebagai garis Wales ya. Garis Wales ya ya. Dimana spesies-spesies itu tidak ketemu spesies yang sama dengan wilayah barat Indonesia dan yang tiba di Indonesia. Jadi, kita punya keyakinan bahwa ikan-ikan seperti itu. Atau kalau ada yang mau teliti lagi ke krustase misalnya, pasti masih banyak yang endemik yang belum didentifikasi oleh ilmuwan dunia ya. Jadi, sehingga kalau misalnya ada namanya siapa, dosen saya di ITB itu menemukan beberapa spesies di Sulawesi. Jadi, ada ular, ada kata, ada kata terbang itu ya. Jadi, sebenarnya bukan ketat. Jadi, di sayap tangannya itu ada kayak sirip atau apa di sini. Jadi, kalau dia terlompat dari pohon, dia kayak terbang. Nah, dia yang temukan, dia berikanlah namanya di belakangnya. Namanya Profesor Joko T. Iskandar. Jadi, di belakang itu Draco Iskandari ya. Kalau teman-teman, siapa tahu di masa depan tertarik pada studi-studi itu ya. Mungkin lanjut S2, lanjut S3. Fokus pada krustasi-krustasi air laut atau krustasi air power. Kemungkinan masih banyak yang belum terdata itu ya. Nah, coba kita baca ini. Indonesia itu negara mega biodiversitas. Nomor satu, daratan dan lautan. Jadi, kalau digabung biodiversiti daratan dan lautan, kita punya biodiversiti yang terbanyak. Nomor satu di dunia. Kalau daratan saja, kita nomor dua. Kayaknya berhasil yang kalahkan kita ini ya. Karena hutan tropisnya berhasil itu kan. Paling banyak juga biodiversitinya. Tetapi, ya ini yang tertariknya ini. Kita itu nomor enam dalam laju kepunahan. Nomor enam dalam laju kepunahan. Ya, mungkin orang bombana tahu betul itu bahwa dulu kalau kita ke area rawa opa itu, tidak susah untuk mendapatkan rusak. Ya. Sekarang, tidak tahu rusaknya sudah habis atau bagaimana. Kita ke Konewutara. Ada Anoa. Tapi, ya saya tidak tahu apa kabar dengan Anoa sekarang. Dengan intensnya, tambang-tambangnya. Ya, apakah mereka masih punya tempat untuk menyingkir lebih dalam lagi ke hutan? Atau, kalau berketemu dengan pekerja tambangnya ditembak atau apa? Ya, ini yang kita masuk ranking enam di dunia dalam hal kecepatan laju kepunahan. Belum lagi misalnya ketika ada industri, ada apa, tambang, atau apa masuk dalam suatu ekosistem. Khususnya misalnya yang banyak dikritik itu ketika hutan dirubah menjadi kebun kelapa sawit misalnya. Berapa banyak? Karena keragaman hayati mungkin entah itu tanaman, entah itu bunga-bungaan, entah itu anggrek. Ya, mungkin malah belum pernah didaftar, belum pernah diketahui apa nama spesiesnya. Tiba-tiba punah saja karena konversi-konversi hutan itu menjadi lahan untuk kebun sawit atau lahan untuk tambang. Kalau di Kalimantan ya mungkin tambang betubara. Kalau di sini, ya tambang nikel ya. Kalau di Papua, apa, yang di hitam bagapuril. Ya, seperti itu yang spesies-spesies itu, itu mungkin yang berkontribusi semua sehingga kita ini masuk nomor enam dalam hal kecepatan kepunahan. Biodiversitas ya. Jadi ini mungkin pengulangan saja tadi bahwa ini contoh-contoh kanekaragaman dari spesies, kanekaragaman dari genetik, kanekaragaman dari ekosistem ya. Nah, sekiranya kalau kita ingin menambah intermeso kita, ya mari kita jalan-jalan ke Nusa Penida. Supaya kalian sebagai orang berganak, berbangga dengan biodiversitas yang ada di negara kita. Ini ada typing-typing ke Nusa Penida. Terima kasih telah menonton! Ya, ini di Sulis Tenggar juga banyak kita. Nah, ini... Sikorsistem terlembu karang. Ikan-ikan karang. Sikorsistem terlembu karang. Bulitanya... Sokoral. Sokoral. Kamuflase Ini kelihatan tidak Tidak berubah penampakannya Tadi Kamuflase Dari sini saya kira tidak bisa hitung Ini berapa Berapa spesies ini Mungkin sama-sama warnanya Tapi spesiesnya beda Ular laut Nah, ikan apa ini Sejenis bulut ya Ini kekayaan Kean teragaman Indonesia Dan ini Tugas Anda Untuk melindunginya ini Kenapa tugas Anda ya Anda generasi muda Nah Kita pakai film Kredit titel ini ya Ada lagi pulau Di mana ini pulau Sumatera ya Diving with lumbar-lumbar Jadi Batal berlengkap Fasilitasnya ini bisa Tawan datang Diantar Siapa yang dari waketobi Tidak dari waketobi Sesiap ini Sesiap ini fasilitasnya Nah ini kalau Orang menangkap ikan Pakai bom Selesai Selesai Jadi tantangan kita ya Yang pakai bom Ada juga yang menangkap ikan pakai Sianida Jadi ternyata Sianidanya itu Ditaruh Dispoit Baru Orangnya menyelam Yang dibalik Batu-batu karang Itu Disemprotkan itu Ikannya langsung Teler Keluar dari Bawah batu Nah ini Dan tidak menutup Kemungkinan Di trumbu karang ini Ada spesies-spesies karang Yang belum Terdaftar Nama spesies Sehingga Kalau kita Ajukan Ya Bisa mengikut Di belakang lagi Tidak maaf ya Seperti iskandari Ini Ini kelihatannya Seperti benda mati Padahal ikan Ya Ini lobster Tadi itu ada berapa ribu Spesies karang Dengan Dengan Kemungkinan Bahwa Masih ada Puluhan Ratusan Ribuan Mungkin Yang belum pernah Di identifikasi Orang Nah ini Angel Tis Ya Nah ini Spot-spot penyelaman begini Yang dicari Sama Terus-terus Mancanegara Untuk apa ini Menikmati Biodiversity Jadi ini semua Keuntungan Biodiversity Tadi kita sebutkan Biodiversity Untuk makanan Untuk obat-obatan Ya Jadi Bahan pangan Obat-obatan Ini keindahannya Menjadi Daya tarik Wisatawan Dan cenagahan Jadi betapa Besar Manfaat Atau Kontribusi Biodiversity Ini Kepada Kesejahteraan Manusia Sehingga kita Selayaknya Menjaga Biodiversity Ini Karena Biodiversity Ini Terbukti Membunyikan Banyak Kontribusi Kepada Kehidupan Manusia Dan Kemana Kestabilan Ekosistem Tadi Dari Kasus Serigala Di Amerika Itu Membunyikan Bukti Bahwa Satu Spesies Kehilangan Satu Spesies Itu Memberikan Dampak Apa Istilahnya Efek Komino Bagaimana Hanya Hilang Satu Predator Rusak Sampai Berang-berang Sampai Keragaman Ikan Keragaman Pohon Terancam Semua Ini Apakah Semua Tahu Bahwa Kita Itu Punya Ekstra Kurukuler Untuk Diving Ya Teman-teman Kalau Tertarik Ya Mungkin Setelah Ini Sudah Bisa Ikut Ikut Kegiatan-kegiatan Ini Dan Ada Di Fakultas Perikanan Ini Ada Langkoy Diving Club LBC Jadi Jadi itu Hobi-hobi Begitu Yang harus Yang Hobi Tapi Mendukung Profesionalisme Anda Di Bidang Perikanan Jadi ini Yang bergerak Ini Ewan Bidang Diversitinya Di Darat Juga Banyak Ya Menarik Diversitinya 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 Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Saya Muhammad Idris Sampai Jumpa Bila Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh